Halo, kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John dan Joe akan ngosak ngobrol santai Kali ini kami akan membahas masuknya kultur-kultur baru di Indonesia Nah, seperti apa dan bagaimana kita saksikan saja Gini John, saya mah bertanya ya Pendapatmu soal kultur Eropa, putras dan kasual masuk di Indonesia itu bagaimana? Yang sedang trending di kalangan masyarakat saat ini Ini sangat menjadi angin segar sekali pendapat saya Menjadi sangat bagus sekali Di saat kultur mania sudah mulai antusiasmennya kurang Kultur-kultur mania itu antusiasmennya agak menurun Anak-anak muda zaman sekarang kan Sudah banyak yang bosen dengan kultur-kultur itu Menganggap cepak bola itu biasa saja Nah, kultur-kultur ini masuk dan memberi warna baru bagi cepak bola Indonesia Contohnya seperti kasual Contohnya seperti ultras Nah, kultur-kultur seperti ini sangat bagus sekali Bila bisa memanfaatkan untuk menggait anak-anak muda atau supporter-supporter yang sudah mulai bosen dengan cepak bola Oh iya ya, anak muda itu kan semangatnya tinggi lho Mereka suka hal yang baru Dengan datangnya kultur dari Eropa, ultras dan kasual Mungkin semangat antusiasmen untuk menonton cepak bola itu bisa kembali bergeloral Ya, contohnya itu ya dulu tren-tren hardcore Tren apa sekarang Sekarang tren apa? Fashion Nah, seperti itu kan banyak anak-anak mudanya Nah, tren tiktok Nah, seperti itu banyak anak-anak muda Anak-anak muda sekarang kan menganggap cepak bola itu desok banget Nah, seperti itu Ya, mungkin kecuali di daerah-daerah ibu kota Daerah-daerah tim-tim besar Nah, itu tidak Kalau di kota-kota kecil itu kan sudah pada bosen lihat bola Apalagi kalau timnya terpuruk Timnya buruk Nah, itu kan anak-anak mudanya itu pada bosen lihat bola Nggak ada warna baru di sepak bola Nah, kultur kasual, kultur ultras ini memberi warna baru bagi persepak bola Indonesia Oh, iya, iya Berarti buat selingan saja Jika timnya terpuruk Timnya terpuruk, klubnya nggak dikata atas Liga Indonesia Mungkin dengan kultur yang baru muncul ini Mungkin menjadi alternatif untuk anak muda Nanti ketika bolanya buruk Tapi masih bisa menunjukkan eksistensinya Dengan kultur baru ini Semangatnya ada Nah, biasanya kan kultur baru ini diisi oleh anak-anak muda Kultur baru ini juga bagus sih menurut saya Menghilangkan orang-orang yang sudah terlalu lama berpolitik atau apa Biasanya kan seperti itu Kalau kultur mani ya kan banyak yang berpolitik Kalau kultur baru ini ya semoga jangan Itu menurutku Oh, iya Untuk yang kedua Saya bertanya lagi Bagaimana pendapatmu soal kultur? Ultras Kalau Ultras itu ya Bagus diterapkan di Indonesia Tapi ya jangan melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh PSSI Kalau jangan ngeflare ya Nggak boleh ngeflare Ultras itu kan sering identik dengan Nonem, Noves Ngeflare Berpakaian hitam-hitam Jeans flag Seperti-seperti itu Itu bagus diterapkan di Indonesia Jika diterapannya itu benar Asal jangan semua Ultras di luar negeri itu Dimasukkan di Indonesia itu tidak bisa Oh, iya Ketika kita membahas Ultras Di Eropa itu Banyak sih kalangan Ultras itu ideologinya ekstrim Sangat ekstrim Ya itu jangan dimasukkan ke Indonesia Misal di Ultras Eropa itu Ada yang ideologi rasisme Ada yang sering mengkritik pemerintah Ada yang ekstrim Bahkan ekstrim sampai petugas negara itu Di hujat Di stadion Pihak yang berwajib itu Di hujat mati-matian di Eropa Itu menurutku ideologi yang ekstrim sekali Nggak cocok diterapkan di Indonesia Ya Ultras itu masih banyak ideologinya sebenarnya Nggak cuma itu aja Tapi ya Apa ya Di Indonesia itu diterapkannya Yang bisa diterapkan di Indonesia aja Seperti dulu kultur mania itu waktu Bisa menjadi kultur mania itu kan menyeleksi Dari beberapa kultur Sampai akhirnya Yang bisa diterapkan di Indonesia itu apa Nah Jangan kok langsung Ultras itu langsung diterapkan di Indonesia Nah coba kamu contoh Di Jerman itu 50 persatu diterapkan di Indonesia Apa itu bisa Ya nggak mungkin bisa toh Nah coba kamu jelaskan gitu Ya unik sih Di Jerman itu kan Klub pesepabu ini di tangan supporter Mereka itu mempunyai kebijakan luar biasa Mereka yang menghidupi klub Mereka yang mempunyai saham mayoritas klub Mereka berkehendak atas klub Jatuh bangun klub di tangan mereka Nah itu juga nggak bisa Tapi kalau ada yang bisa seperti itu timnya Bahkan 20% saja pun itu udah Berarti SDMnya sangat tinggi sekali Itu Kalau di Indonesia bisa nerapin seperti itu Bahkan 20% saja udah tinggi sekali Nah ini gimana coba dapatmu Kalau untuk saat ini memang belum bisa Karena memang kualitas SDM ya Tingkat ekonomi rakyat Indonesia itu memang Nggak seperti Jerman Ya kita tahulah orang Jerman itu bagaimana kecatgasannya Bahkan mobil pesawat yang buat mereka Kita bisa apa Ya kita cuma bisa berusaha Semaksimal mungkin Kalau misalkan nggak Misalkan nggak mampu 50 persatu Ya mungkin 10% atau 20% atau 30% pun Menurut saya sudah luar biasa Nah kalau dari Diambil dari Indonesia itu Yang ultras-ultras itu Dengan mengambil indologi mandiri Menghidupi itu pun sudah bagus sebenarnya Nah nggak jebolan tiket Nggak apa ya Calon Nah seperti itu No ticket no game Menerapin kata-kata seperti itu Itu juga sudah bagus sebenarnya Nggak perlu 50 persatu itu sudah Oke untuk Indonesia Terus Banyak menggait anak-anak muda Seperti anak-anak kampus Seperti anak-anak Anak-anak gaul Nah itu juga Akan meningkatkan SDM SDM ultras itu tersebut Nah kalau sudah SDM nya tinggi Nanti juga bisa paham Apa itu Bagaimana itu klub Bagaimana apa Nah Nanti kalau klubnya Ada kebusukan sedikit Pasti mereka tahu tuh Nah seperti itu Cok Ultras Oh iya iya Dan saya mau tambahkan lagi Di Eropa itu Bahkan saking ekstrimnya Utrasnya Sampai Politik negara itu dibawa-bawa ke stadion Penghinaan agama pun Dibawa-bawa ke stadion Bahkan rasisme kulit Itu dibawa-bawa ke stadion Wah itu Jelas 1000 persen Nggak bisa dirapai Indonesia Itu kita tolak Jangan sampai masuk Indonesia Ideologi seperti itu Terus saya mau bertanya lagi Jadi John Untuk kasual itu bagaimana Kultur kasual ini Sangat kulturnya unik ya Lebih identik dengan Brand-brand Yang saat ini Beredar itu Seperti yang mahal-mahal Seperti itu Seperti tiga garis Seperti buaya Seperti apa Dan lain-lain Seperti padi Nah itu Kasual itu identik Dengan seperti itu Kalau di Indonesia Mungkin kalau diterapkan Bagus Dipandang masyarakat itu Sepak bola itu Udah bagus Udah mewah Kelihatan rapi Nggak kelihatan Mau lihat bola Tetapi malah kelihatan Mau anak Mau main kemana Ke mal Atau kemana Nah itu seperti itu Sekarang yang Identik sekarang Dulu-dulu kan Sepak bola itu Pasti Gelayer-gelayer Di jalan Nggak pakai sepatu Nah seperti Masih Zaman dulu banget lah Kalau Kasual ini masuk Disini kan Bagus diterapinya Lihat-lihatin Dilihatin warga itu Sepak bola itu Sudah Mewah Bukan Murahan lagi Nah seperti itu Mungkin Mungkin kalau kamu mau nambah Ya apa? Ya bener sih John Kita melihat Kasual itu Sangat Nyentrik sekali Dari segi pakaiannya itu Udah Sepak bola itu Nggak kuno lagi Kayak dulu Bahkan dulu Ada yang nyeker Pakai sandal cepit Pakai sandal cepit Pakai sandal cepit Pakai punang panting Bahkan Pakai sablonan Bajunya sablonan Abradul Tapi sekarang Karena tren Kasual itu Menurutku memotivasi Menginspirasi masyarakat Agar Ke stadion itu Bukan cuma Menonton ball Tapi juga fashion Fashion itu Berpengaruh sekali Untuk promosi Sepak bola Kan banyak tuh Kultur-kultur kasual Kan Kasual Di Britania Raya itu Menurut saya Juga ekstrim Cok Nggak kalah ekstrim Dan ultra Suar negeri juga Sama Di Britania Raya itu Juga sering Open fact Juga sering Apa itu Mengeluarkan Statement-statement Yang Aneh Dan unik Kalau diterapkan Di Indonesia Itu juga Belum bisa Dan itu Ditiru oleh Indonesia Yang sekarang Itu trending Banyak ditiru Di Indonesia itu Supporter not customer Ini Gimana pendapatmu Supporter not customer Itu karena Memang Di Inggris Itu Tepatnya di Inggris Itu memang Negara itu Menerapkan kapitalisme Sipa bola Karena memang Corporate itu Menguasai Menguasai Kebijakan penuh Dalam klub Sporter seperti Sapi perah Diperas Uangnya Tiket dimahalin Jerset dimahalin Semua dimahalin Untuk kepentingan Corporate Oh iya Singkatnya itu Owner-owner Tim luar negeri Itu berhutang Dan ditangguhkan Ke supporternya Supporternya Yang menanggung Nah itu Singkatnya Seperti itu Kalau di Indonesia Itu belum Seperti itu Jok Belum bisa Diterapkan Seperti itu Makanya Saya lihat Di Stadion-stadion Ada yang Pajang Spanduk Seperti itu Ya Aduh Ini gimana Menurutmu Jangankan Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Jangankan Melimpahkan Sporter Memeras Sporter Kalau di Indonesia Kadang pengurusnya Sering rugi Kalau dilihat Stadion rame Tapi Coba lihat Owner-owner Apakah untung Dengan Stadion itu Rame Stadion rame Pada pertandingan Tertentu Big Mat Pada Big Mat Saja Kalau Lawan Tim kecil Juga Tepi Belum lagi Nanti Uangnya Buat Sewa Stadion Buat Pajak Buat Akomodasi Buat Yang lain-lain Bahkan Nanti Kalau ada Calo Tiket Bahkan Jersi KW Macam-macam Itu Kalau di luar negeri Itu Banyak penolakan Bahkan Holy Gun Inggris Itu Yang asli Holy Gun Inggris Itu Malah Membuat Tim Sendiri Kadang Tidak Mendukung MU Contohnya Seperti Itu Saya sebut MU Bahkan Pendukung MU Itu Membuat Tim Sendiri Di Liga Paling Bawah Yang Bernama FCUM Itu Itu Karena Penolakan Penolakan Seperti Itu Dari Ownernya Kalau FCUM Itu Unik Itu Karena Sporter Ambu Kecewa Dengan Glazer Itu Sporter Ambu Beranggapan Bahwa Glazer Memerah Sporter Utangnya Ditanggukan Ke Klub Mengembalikan Pinjaman Itu Dilimpahkan Ke Tiket Dinaikkan Semua Dinaikkan Dan Prestasi Ambu Itu Walaupun Prestasinya Memang Bagus Tapi Saking Cerdas Sporter Ambu Mereka Itu Tidak Mau Diperas Sama Glazer Akhirnya Membuat Klub Baru Ini klub Pemberontakan Sebenarnya Oh ya Itu yang Sering Dibahas Di ANU Terus Against Modern Football Nah Ini Aku bahas Ini Menarik Sekali Against Modern Football Ini kan Kata-kata Dari Eropa Diterapkan Diterapkan Di Indonesia Apakah Itu Bisa Kalau Menurut Saya Itu Tidak Bisa Against Modern Football Diterapkan Indonesia Selama Ini Indonesia Belum Pernah Mencapai Di Modern Sepak Bola Against Modern Football Menolak Sepak Bola Modern Yang Ditolak Itu Apa Uang Sepak Bolanya Masih Kayak Gini Terkesan Primitif Ada Kasus Gaji Nungga Lapangan Hujan Banjir Kadang Spot Rusuh Tiket Apaan Itu Bahkan Diterapkan Tiket Online Banyak Yang Protes Apanya Yang Modern Lucu Kalau Ada Yang Bawa Spanduk Again Modern Mobile Lucu Menurut Saya Itu Masih Banyak Yang Seperti Seperti Diterapkan Di Indonesia Itu Kan Tidak Bisa Diterapkan Disini Yang Realistis Saja Yang Bisa Diterapkan Disini Itu Apa Nah Seperti Itu Baru Diterapkan Kalau Tidak Realistis Oke Itu Seperti Itu Pembahasannya Mungkin Masih Ada Pertanyaan Lagi Untuk Mengakhiri Ngobrolan Ini Pertanyaan Terakhir Bagaimana Dampak Kultur Kultur Eropa Masuk Indonesia Apa Dampaknya Dampaknya Ini Ada Buruk Kalau Buruk Ini Kalau Contohnya Itu Di Kasual Ini Ada Open Fact Itu Jangan Diterapkan Di Indonesia Ini Sangat Bahaya Kalau Di Ultras Itu Ada Rasisme Ideologi Ideologi Pemberontakan Pemerintah Ada Ideologi Anti Sama Parat Itu Jangan Diterapkan Di Indonesia Ini Sangat Fatal Sekali Kalau Tersebut Kalau Itu Kalau Dampak Baiknya Itu Bisa Menggait Masyarakat Masyarakat Yang Sudah Mulai Bosen Terhadap Cepak Bola Indonesia Nah Seperti Itu Setel Gaya Anak Anak Muda Itu Bisa Masuk Lagi Kedalam Cepak Bola Nah Seperti Itu Aja Kalau Saya Singkat Dampaknya Oke Kita Agri Obrolan Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Comment Tinggalkan Like Dan Subscribe Di Channel Ini Ya